musik 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 halo selamat malam balik lagi dengan kita di tiktok kalau menarik dan juga inovatif ada rahmat kraya disini ada nonov dan juga ada dan di tengah ada seseorang mungkin temen-temen udah gak familiar dengan wajahnya iya sudah sangat kenal beliau adalah ketua dari institut tingang borneo teater palangka raya beliau juga adalah seorang apa ya pegiat pantomium ya bener ya bener ya iya oh my god tapi dia sendiri karena pantomium jadi gak ada nah gitu ini hafie smithnya ya bangam tuh hafie oke jadi kali ini kita bakal membahas sesuatu tema kita temanya adalah dibalik pantomium attack selama 22 hari di 22 tempat wah keren banget nah kita akan kupas nanti itu banyak banget dong 22 tempat otomatis 22 kali melakukan bukan fashion show apa sih namanya performa nah kita bakal kenalan dulu sama beliau sebelum kita masuk nih projectnya kemarin apa aja iya betul bang Hafiz panggilan masa kecilnya apa sih abdul abdul gitu ya dari orang tua oh gitu oh sekarang nama bekennya ya kayak nama panggung gitu ya iya dulu kayaknya aku memang sudah panggung duluan dari langit langit langsung di panggung enggak dong bang Hafiz adalah seorang pegiat pantomim belajar pantomim katanya kita ini singkat-singkat aja untuk untuk masalahnya katanya dari Malang ya dulu ya Jogja Jogja sorry Malang itu ibu anak dulu ya maaf dari Jogja waktu kuliah dulu ya eh 10 tahun lagi iyaa ada generasi keberapa itu berarti di Jogja itu tempat lahir atau kuliahnya aja kuliah aja kalau aku lahir di Sampit bukan diisi dimana sekarang jadi universitas Universitas Amikong Yogyakarta tempat kuliah buat teman-teman yang mau daftar silahkan hubungin di dulu iya jadi pendaftaran kuliah oh itu belajarnya berarti udah lama ya iya dari jadi sebenarnya itu tuh hmm di SMA tuh gak ada di Sampit ya gak ada komunitas teater atau tempat drama-dramaan akhirnya pas begitu ke Jogja itu tercengang dengan kegiatan-kegiatan disana tuh yang berkaitan drama di Sampit gak ada di Sampit di Sampit di Sampit selingkungan tuh gak ada dan gak ada ini sih Mata Gajah itu mah Diri udah gue mau mikirin Mata Gajah Nanti udah dicari aku inget apa ya makanya di pancing dulu disambar sama dia Tidak ada Tidak ada kesempatan itu emang Tidak apa Tidak apa Tidak apa cuma orang-orang seni malah justru lebih banyak yang berkecimpung tuh malah orang-orang yang dari jurusan-jurusan lain iya kayak ini loh apa namanya yang misalnya teknik apa gitu bikin patung patungnya dari besi-besi segala macam pokoknya tuh kayak balik ke seni ke seni gitu loh dari sampah-sampah kayak gitu bisa jadi sesuatu yang berlilai seni betul nah itu awal mula tau dan belajar pantobil setelah itu sampai ke sini sudah sering sekali manggung mendalami dunia pantomim menjadi pegiat pantomim sampai akhirnya di beberapa minggu kebelakang dalam rangka apa kalau boleh tahu event yang kemarin itu iya sebenarnya aku basicnya bukan di pantomim ya spesifik karena di Jogja tuh malah lebih banyak terlibatnya di teater oke jadi berteater sutradara terus apa namanya ya aktor segala macam cuma begitu beriring waktu itu karena pantomim itu adalah salah satu elemen di kantoran jadinya dan kelihatannya lebih mudah untuk mengenalkan kan kalau teater tuh kompleks betul pertunjukannya harus yang proper gitu nah pantomim bebas nah itu aku pilih untuk mempublikasikan teater dengan pantomim karena simple terus akhir-akhir ini ya merayakan hari teater dunia dan hari pantomim dunia tanggal berapa tuh kalau boleh tau hari pantomim itu kita selalu rayakan setiap tanggal 22 Maret 22 Maret kalau hari teater setiap tanggal 27 Maret oh deketan aja jadi ku gabungin berarti Maret emang belum disini ya? Maret iya betul ada pastinya hari puisi juga di situ juga akhirnya dimikinlah sebuah pertunjukan menampilkan teater selama 22 hari berturut-turut gak nih? betul, pantomim berturut-turut pantomim sorry di 22 tempat yang berbeda berbeda nah itu awal idenya itu dari siapa sih? emang dari diri sendiri kah? atau dari celetak celetukan teman ibeti baru ya? bener juga kenapa gak bikin? iya celetukan Tuhan yang mahu kuasa oh ilham yang namanya ilham ya? sesuai aku pengen pertunjukan teater pantomim 22 hari langsung aja gitu kan ser gitu ya kayaknya emang pahap itu bukan orang yang eh nunggu ide orang lain kayaknya ide nya udah bersarang ini terlalu banyak dan harus dikeluarkan gitu apakah dia mula? mendadak iya bener banget tuh mendadak iya mendadak iya aku tau karena DR nya masuk hahaha iya tapi ya aku kalo di standar manusia tuh mungkin mendadak tapi sebenernya kalo standar Tuhan kan sudah terencana terencana gitu habis nih ayo jalanin gitu jadi aku cuma menjalankan aja ya mungkin kesannya mendadak tapi memang mendadak juga sih karena itu tuh hadir jadi sebenernya yang menginspirasi adalah sebelum ini terjadi kalo gak salah tuh laris ini kenapa ya nah aku sabtu minggunya terlibat pembuatan videoclip salah satu teman musik Sendulian oke kalau teman musik Sendulian jadi dia ngajak aku buat videoclip eh selama 2 hari itu eh berpantomim dan dengan gerakannya sama di tujuh lokasi setiap lokasinya take-nya tiga kali ini capek banget ya capek banget ya capek banget coba intense lagi 2 hari itu pagi sore pagi sore nah dari pas pulang hari minggunya aku mikir kayaknya aku bisa deh nih berpantomin keliling karena beberapa beberapa kali itu kan jadinya beberapa kali aku ngulang dari awal dari lagu awal sampai akhir lagu awal sampai itu tiga kali tiga kali dikali tujuh kayaknya bisa deh kalo cuma sehari sekali doang kayaknya bisa nih sehari-sehari bisa nih ya sabio udah mulai jumawa waktu ya iya udah jumawa langsung 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 itu latihan sebelum videoclip musiknya itu emang udah bisa duluan atau belajar dulu sebelum akhirnya kalau pantomi memang sudah berproses sejak lama ya jadi emm ya memang kalau kita itu proses karakteran dimulai dari lama dari 2008 aku kenal teater udah berproses tubuhku berjalan-berjalan-berjalan terus ya beberapa kali melakukan aksi pantauan juga yang kubawakan di 22 kesunjukan itu bukan hal yang baru gerakan juga aku cuma nge-recall aja beberapa yang ini kumasukin gerakan ko yang ini pernah kulakukan kumasukin gitu-gitulah jadi bukan hal yang pers baru tapi yang 22 tempat itu koreanya sama semua emm secara umum sama tapi aku selalu ngomongin karena pertanyaannya sama di di cafe-cafe yang aku sampelin itu aku percaya di setiap tempat itu punya energi masing-masing bukan pelenik bukan mistis tapi kalau aku di teater itu mempercaya ketika aku mempertontonkan sesuatu itu ada yang menonton itu saling yang ada timbal baliknya gitu ya ya energinya sangat bertukar gitu loh kita berdiskusi nah tiap tempat itu punya energi masing-masing jadi aku tidak menolak itu dan aku terima jadi aku masukin sehingga di beberapa tempat itu ada detail-detail gerakan yang berbeda begitu pemirsa nih sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang pertunjukan ini kita mau nonton sedikit cuplikan tentang pertunjukan kemarin ya pertunjukan pantomim attack ini di 22 tempat di 22 hari ini kita lihat sebentar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 untuk baju ikonik wow, keren banget ya baju aja diklarifikasi ini baju ini satu doang bener-bener satu-satunya aku belinya di awal-awal di ini thrifting aku beli bekas terus aku potong ada kerang terus berarti kita malap ini thriftingan semua ya? Anak linting Lebih kegantut ya Di akhirnya belum keluar Tadi kalau kita lihat di video klipnya Video klip masih bilang ya Ya pokoknya video lah Video rekapan selama 22 hari tadi Banyak banget nanya temen-temen di belakang layar Nah, saat kakai dapet ilham nih Daerah yang di atas kayaknya Wah aku mau bikin nih 22 tempat selama 22 hari Itu langsung calling temen-temen apa gimana tuh? Sebenernya calling banget tuh enggak Jadi ya aku bersyukur gitu ya Banyak temen-temen yang Yang apa Yang juga responnya Positif ya Ketika aku leparkan isu Tentang aku mau bikin 22 ini Ini temen-temen yang bantu itu temen-temen Satu tokongan atau juga Organisasi kan? Justru aku mencoba hal yang baru Memberanikan untuk kontak Temen-temen lateral project Oke Sebelumnya aku belum pernah tuh Sama mereka Untuk Untuk Kolaborasi dan project Intense tuh belum pernah Tapi yang kepikiran saat itu Ngajak Kolaborasi Terus gue ketawarin Untuk Sapa tau mau bikin dokumenter 22 hari gitu Terus nanya langsung disambut Ayo bang Gas kan ya Langsung bikin grup Malam itu juga mereka Karena aku nge-send nya flyer Jadi 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 aku nge-send nya flyer Bro aku mau ada ajatan ini Dengan ekspektasi Walaupun tidak aku tetap jalan Oke Karena project ini tuh Aku settingnya Kalaupun aku sendiri jalan Apa Kalaupun aku sendiri jalan Aku tetap jalan Seperti itu Cuma untungnya Ditemennya Jadi Begitu berjalan Itu pun di hari pertama Kita masih hapus sama lateral project Hari kedua Ada teman-teman yang respon Ada si Pai Ada si Di Herman Makin nambah timnya Dan tumbuhnya secara organik Berarti di awal menawarkan ke teman-teman Lateran Project itu Mereka langsung bisa berbaik Enggak yang Coba kamu pantauin dulu Waduh Terus audisi Barang ini ya CV nya mana nih Iya mana Ini menjual gak nih Gimana Enggak gitu ya Enggak Iya Iya Enggak pada tau gitu Karena salah satu Apa ya sebutannya Tim dari Lateran Project juga Enggak pernah nonton Performen Abang Salah satu tempat Yang bareng aku gitu Yang berdua merinding bareng-bareng Karena emang sebagus itu Kesulupan gak? Enggak Waktu itu lebih Baca-baca itu ya Semutar Semutar Enggak terduga Enggak Bagus Tadi totalnya Ada sepuluh gak sih teman-temannya Timnya Timnya kurang lebih Aku enggak Dan kalau kita lihat Di beberapa tempat yang berbeda Mukanya sama-sama tuh Orang-orang Iya Iya Jadi Mereka supportnya gak cuma secara teknis Tapi juga secara penonton Iya Wow Gak keliatan penonton Dan tercak banget By the way nih Kak Sebenernya tujuan utama Dari Kakak bikin project itu Apa sih selain dari Kayaknya kok bisa bikin ini Setelah video klik tadi Pesan yang pengen disampaikan Sebenernya apa sih? Sebenernya ini Jadi Jadi Itu jadi pertanyaan juga Karena Kan Ini Hari Bukan hajat Pantomin Hari Pantomin sedunia Terus Hari Teater sedunia Di mana-mana Di beberapa tempat Itu dirayakan Para pegiatnya Di Disebutlah di Jogja Solo Bikin pertunjukan Dan lain sebagainya Nah Aku mempertanyakan Di palangkannya gimana nih? Apa yang kita lakukan Sebagai pelaku Seni Teater dan Pantomin Dan itu Ya Aku mengawalnya dengan Mempertanyakan ke diriku sendiri Terus Oh yaudahlah Aku bisa nya Pantomin Oke deh Aku buat nya Pantomin Aku mikir Pantomin aja Perform sekali Selesai Gak ada yang notice Kalaupun ada yang notice Paling teman-teman yang Penggiat Pantomin dan Teater Iya bener Bukan masyarakat umum Betul Betul Sehingga Kayaknya harus ada yang lebih nih Kenapa nih Aku semaranya Awalnya sih sebulan pengennya Tapi Pas bikin poster Kenapa tidak Menjual gitu Sebulan Capeknya Iya Gak dapet Apa namanya Clipidnya Terus akhirnya Kurang gimmicknya gitu Kurang gimmick Jadi Bikin dua-dua Oh bagus ini 22 hari 22 tempat Tahun 2022 Lebih terlambat ini Ini Tahuni juga pas Pas Walaupun bulannya 3 Tidak Jadi gak Tidak Pak Api sendiri yang nentuin ini 22 hari gitu Ini gak ada Proses ini tuh gak ada diskusi Gak ada apa Memang aku sendiri buat bikin Udah ke bikin main mapnya Eksekusi gas yuk Gas yuk Dan Main mapnya tuh sambil ngebangun Jadi proses hari pertama Masih Aku masih ngeliat Pro nya gimana Terus gerakanku juga gimana Aku sempet memproyeksikan Untuk setiap tempat tuh Petesnya dua kali Ternyata lelah dong Nah iya jelas Jelas Hari pertama udah lagi kayaknya gak bisa dua kali Akhirnya Hanya di beberapa tempat aja dua kali Ini kalo bener kejadian ya Dua kali dalam satu tempat Ini kalo misalnya ada audiens yang nonton Dua-dua pertunjuk kayak Kok yang kedua beda ya Kok yang pertama lebih semangat nih Yang kedua kok kayak uga-ugaan Yang apaan sih Ada satu yang soseni Soseni Oh itu tandanya udah lulis lho Tadanya udah capek aja ya Soseni kan Nah udah selama dua tempat Itu kan hampir sebulan Nah satu tempat yang menurut kakak Yang gak Apa ya Yang paling berkesan lah Dan pertama Yang paling menyenangkan Yang kayak Aku gak usah banget Feelnya tuh di tempat yang ini Sampai yang kedua Kayaknya Aku kayaknya udah salah dikit deh Pokoknya kayak Suka-duka Atau ke audiensnya yang Oh jelanmu Gak ada 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 Yang paling ini Berkesan deh Berkesan dulu Yang paling berkesan Semua sih Karena aku tuh Ber Berbindah-bindah Tempatnya juga beda-beda Terus ketemunya Juga dengan orang yang berbeda-beda Oh iya Warnanya beda-beda Semuanya iya Semua punya kesan Semua punya warna Cuma kalau yang paling inget Kemarin waktu di salah satu kafe Jadi Aku setelah pertunjukan Aku bilang itu Pertunjukan itu Kertas putih Kenapa itu? Karena aku tidak membawakan tema Apapun Aku tidak membawakan cerita Apapun Aku tidak membawakan Isu apapun Dan tidak Tampil 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 Benar-benar putih ya Benar-benar putih Bahkan waktu itu Cafe nya tidak buka Kosong Comedy Comedy Terus Ya jadi aku bilangnya itu Mengibaratkan kertas putih Oke Jadi Ada sesi diskusi setelah perform Oke Sesi diskusi itu Aku kasih ruang untuk Yang nonton Menuliskan apa yang Dia pikirkan Dan apa yang dia rasa-rasa Ihhh Ada interaksi ya Iya Bener-bener kayak Raditya Jika Waduh Oh iya Keren Cerita 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 pasok munggu Wih Tapi kalau Sebagai apa Oh benar Aku sebagai orang yang Penonton story gitu ya Penonton setia story Kan cukup update tuh kan Baik di Story nyampang sendiri Di Instagram Maupun lateral Dan lain-lain Ada satu mungkin Yang membuat aku penonton Story ini Berkesan sekali Waktu yang Ada badai alim itu Oh iya Itu di luar sehari Itu Waaaah Aku dibantu sama Tuhan Itu Karena Tau gak apa yang aku ngerima Apa Ini loh kainnya Oh iya Kau buka ya Iya Karena udah kering kok Kaki gua dapet Itu pasti badai Enggak ya Enggak Tapi setelah itu rujat Itu anginnya Bener-bener luar biasa Tapi aku disitu Waktu itu berasa avatar Waaaah Bagus Avatar Air Blender Percaya gak Pak? Apanya Bener Ada garis biru Kalau mau gak ini Matt Tapi kalau dimati kayaknya Blokin dengar Blokin Blokin Terus gak Kalau yang pertama kali Ada ini gak sih kendala Kan baru pertama kali Timnya kan masih belum banyak Maksudnya Yang tumbuh secara organik Kan di next day Nah yang pertama tuh Gimana sih Apa kayak Kayaknya Kalau di tempat selanjutnya Kok harus lebih diri dari itu Iya Jadi catatan Maka yang aku bilang Ini tuh kayaknya Proses bertumbuh Jadi Memang keberanian buat ngelempar dulu tuh Terlambat berani Jadi ku lempar dulu Aku gak tau flownya seperti apa Jadi flownya Kebancannya Berjalan Jadi Persoalan sound system Karena gak semua kafe Apa Bisa Soundnya bisa kita bawa Bener Ada yang cuma Stay di Apa namanya Di tempat Di lokasi aja Terus Lokasi pertunjukan Segala macam Tapi Semuanya ku serahin Sama di atas Waduh Jadi Berjalan aja Tapi sekian Ini Ini Tapi tim juga harus bekerja dong Oh iya Ya bener Untuk ikhtiarnya juga Ini di hari pertama nih Penatapan untuk 22 tempat Sebenarnya udah fix Belum 22 ini Menarik Menarik Aku selalu ini Aku mikir Berarti dia sudah Surve ke 22 tempat Negosiasi Gila Keren banget Proper gitu Gimana Bagus Untung disanya Ya jadi Belum 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 Ya jadi Kita Hari pertama Itu baru Save 3 tempat Yang pasti 2 tempat 1 tempat Yang masih gantung Oh my god Jadi baru Untuk yang besoknya Tapi bukan Enggak Di hari Pertama Itu dealnya Di hari pertama Bener-bener Bondoneka ya Dealnya di hari pertama Untuk orang kalang kre Baik-baik ya Maksudnya mempersilahkan aja 22 tempat yang aku tawarkan itu Semua tuh ngebuka diri Gak ada yang menutup Jadi kayak Apa ya Ada yang ngapain tampil-tampil Tiba-tiba Gak ada Apa nih Gak ada Semua terbuka Dan Kupikir ini bisa dimangkatkan Sama banyak pelanggu kreatif Bahkan Kan biasanya Di kakaknya jamming musik terus nge-geeks, mabar, kurseran betul betul, ghibah bisa ghibah apa lagi sekarang bisa nih, pantau nih sambil ghibah materinya tentang ghibah ya jadi baru fix 2 di hari pertama terus ketemu sama temen-temen yang masuk punya link di jaring terus kita kontek-kontekan terus berjalan-jalan lagi ada pokoknya save itu mungkin seminggu terakhir itu baru sudah fix baru keluar player player gede nya nah itu berarti tandanya oh iya, pantas di awal masih misterius dimana aja betul, masih satu-satu karena masih belum tapi kredit khusus juga untuk pelaku usaha banget, banget, banget nah ini juga kerennya setelah kakak sudah suruh pay sudah suruh pay gak sih? 22 tempat sebenarnya di Malaysia lagi, di Palangkaraya itu bukan kekurangan wadah kalau dibilang wadah ada gitu cuma dari kamu aja mau beli apa enggak jadi ini sudah 22 pameran kisannya tapi pastikan juga, maksudnya apa yang kamu tahu itu menjual oke, aku memilih usaha mempersilahkan tapi jangan yang seadanya juga dong gitu, jadi saling menguntungkan lah nanti ada battle pantun ya tapi pantunnya tidak berima katanya, kenapaan sih gitu pantun-pandui ini seru banget ngobrolnya ibu nonok enggak ini bridging untuk closing oh iya iya jadi ya bridging nya langsung disini ya ya emang langsung pander stage gitu ya emang cuma pantomim doi iya dadahkan ketika kita bawa energinya gitu oke sebenarnya kita masih banyak lagi pembahasan apa lagi tentang program apa ini program apa cahadul karena malam itu kita spesialis membahas tentang keseniannya atau kita tidak bisa dikekang oleh rules sediman banget ya berontak boleh aku berkata kasar jauh tetap enggak boleh ya tetap enggak boleh balik ke rules juga dan setelah ini kita akan ketemu orang yang seru lagi siapa dia kalian bakal tau karena kita setelah ini mau jadi pak iwan aduran juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami yang sudah mengeluarkan di dalam tradisi dan pengabatan mengucapkan selamat menaikan ibadah kuasa malam ya ya sebalik lagi di tiktok overall menarik dan juga inovatif sekarang sekarang di tengah kita udah nambah lagi satu iya ibarat iya ibarat 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 jadi temen dari lateral project tepuk tangan untuk bang adit namanya Adit apa Adit Bosan sembrannya Adit panggilannya beberapa temen kalau jadi bosan karena banyak adit seroko jaromo da adit juga ketangga saya di desa Minimal dalam sumber hidup kita ada satu yang namanya Andi Andi itu ibaratnya kalau diambil itu mungkin kayak Andi gitu Ya bisa jadi Iya, Andi Oke, kita bounce Andi Oke, sudah selesai ya pernamanya kita Nah, benar-benar ini siapa nih? Adit ini, Mat? Di Lateral Project sebagai Arlo? Salah satu yang menginisiasi Oke Pertama kali Kan sebelumnya belum kenalan sama Bang Hafiz Sebelum Project Pantomib Tertek ini Pertama kali dihubung itu ke Bang Adit Langsung atau ke mana? Kebetulan sih kita pernah Apa? Pernah satu garapan Waktu itu di Namanya Regenerasi Itra Itu kita pernah Di sini di event ke Barang Ada pentas dari Bang Hafiz Nah kebetulan kenalnya dari situ Kemudian Kemaren ada juga Event gara-gara itu Ada Ketemu lagi di event kembali lagi Oh sering ketemu? Kayak tetap-tetapan gitu Iya Lu slow move Enggak gitu Enggak Masuknya Project Barang Project Barang Terlalu masih perusaha Tempo Jadi Udah lama ya Udah lama ketemu sama Kalvis Akhirnya Project Barang Ya baru Yang bener-bener lateral sama ITBT itu di 4 tahun Kenapa sih akhirnya tertarik Yaudah kita kolep aja gitu ITBT itu dari Tadi sudah Tadi sudah Tadi sudah Tadi ngomong Sudah Banyak lebar Tidak ada orang lagi Tidak ada orang Tidak ada orang lagi Tidak ada orang Tidak ada orang Tidak ada orang Tidak ada alasan menerimanya Oke kita Gabung nih gitu Kita lanjutnya jalan nih gitu Gimana Kebetul lah Latar belakang yang terbentuknya Tidak ada orang Tidak ada orang Mereka Beberapa anak muda yang Ingin berkreasi Dari Terus kebetulan Bang Hapis ngajak, Pak aku ini pengen bikin ini, ini, ini Terus kebetulan aku juga suka sama konsep yang ditawarkan sama Bang Hapis Jadi waktunya kita jalan bareng Itu kan memang benar di screening dulu di awal Cuman gak disuruh tampil aja Mau aku tanya nih, beneran ngeliat konsep atau bukan karena brosur doang Karena cerita pertama tadi, share brosur, tiba-tiba ada yang mau gitu Gimana? Apa mau dibuka? Ternyata kita samurus itu makan Bener-bener sesuai dengan tema kita ya? Dibalik Pantomi Metek Sebenernya kayak gimana sih, Kak Hapis minta kayak gimana sih akhirnya berkolaborasi Kayak yang, aku tuh mau bikin gini, kamu mau gak? Bukan kita sih, cuman ya semacam Memang bongkosnya seperti brosur, cuman Dari ke Kalmika Kalau kita bareng negara Pantomi Metek ini dalam rangka hari data sama hari Pantomi Metek ini Sejakat Raya Sejakat Raya Tapi coba cerita, aku ngajaknya kapan? Hamim berapa? Ingat gak? Waktu itu namorannya Hamim berapa? Aku lupa juga, tapi mendadak Memang sangat mendadak Ya kalau dihitung-hitung berarti gak nyampe seminggu ya? Huh? Hitungan hari kok? Hitungan hari Ini kan Bang Hapis kan sudah punya konsep nih Sudah ada ide dan gambaran ditawarkan ke pihak lateral Diterima, kita jalan bareng Menurut Bang Hapis sendiri apa aja nih modifikasi yang dilakukan oleh pihak lateral Sehingga pertunjukannya jadi lebih keren gitu Tidak ada sih Tidak ada Nyampein berdua ini sebenarnya Gak bareng gak ya? Tapi keterlibatan teman-teman lateral itu lebih ke pos pasca ini nanti Yang akan menjadi karyanya teman-teman lateral Jadi mereka sangat memberi ruang untuk waktu eksplor Bahkan di beberapa tempat itu yaudah Jalankan aja Bang, gimana terserah gitu Dan mereka gak ada yang ngatur atau seperti apa Lebih, bukan ngatur jadinya Aku lebih konsultasi ke Adit Adit gimana nih kalau di titik ini nih gimana Bagusnya tempatnya nih Spotnya yang bagusnya dimana nih Jadi aku seharusnya sama Adit-Adit yang lebih tahu Ini di kameranya bagusnya di sini Bang Jadi gak ada terpihak lateral yang Bisa gak Bang? Maskera wadihnya jangan bulat, bentuknya lob gitu Gak ada ya Gak ada Gak ada sempet kotak sih Ayo, ayo Aneh banget sih Seperti gini tapi gak dipakai ya dua gitu Terus karya dirinya tangan diri udah rilis belum ya? Belum ya Sedang digarapin Sedang Kita baru habis proses pengumpulan OL Masamnya baru banget kan keluar si Minta ke caranya 2 hari yang lalu ya Iya Tapi yang bikin flyer saat perjalanan kegiatan itu dari impian lateral ya? Wah Yang ini yang Tapi aku gak sampe 12 jam Berapa jam? 2 jam 25 menit Untuk flyer yang sederhana Memang kekurangan pribadi saya Agak umat Pengen muntah Ya beberapa player Aku yang bikin Untuk yang harian tenang Karena ini Aku sih Lebih ke Nyadar diri gitu Mau ngerepotin orang Dengan mendadak-mendadak nih Sedang-sedang aja gitu Iya Jadi makanya Beberapa kali aku pas reng kayak Ditni terserah Konsepnya mau kayak apa Teman-teman datang Silahkan Aku gak ada Ini Terus untuk poster Karena ini Perlunya Tiap hari Aku gak mungkin Meminta untuk Hal yang seperti ini gitu Jadi aku buat seadanya dulu Yang aku bisa gitu kan Kalau aku sih pasti minta Gak Soalnya Luka office tuh Pemikiannya juga panjang banget ya Next day bisa direpotin lagi Iya gak jerat Gak jerat Gak jerat Aku coba Dari awal udah bikin Nah Padepannya tuh Kayak yang Kayaknya juta sibuk Tanggal segini Karena aku tuh dari SMA Udah coba buat ngedit-ngedit Kayak gitu kan Dari mulai ngedit-ngedit Yang di word Kayak gitu kan Emang gak bisa Ya ngeditnya di word Iya Aplikasinya aja udah salah Gak gitu kan Awal kan kita Aduh Aduh Jadi memang Dari awal Gak terlalu banyak yang Gimana-gimana Gak cerewet Tapi bisa dibilang Jadi kita berjalan Terus Penamaan pantomi metek Dari mana? Dari Kemaren Sudah ada penamaan itu Gak aku gak Kayaknya dari Gak ada Gak ada Kayaknya langsung Langsung pantom metek aja Aku juga gak tau tuh kemarin Kenapa jadi begitu Tapi Pas berjalan Kok jadinya cocok Karena aku jadinya nyerang Kemana-mana ke Tempat-tempat yang gak biasa gitu Karena ini bener-bener pantomimi Ini mewabah sekali Waktu itu Di Wabahnya sih aku sedih ngasih Gak menulang Sementang pantomimi gitu ya Langsung nyerang Dan syukurnya juga Direspon sama temen-temen Seniman yang lain Jadi selain pantomimi Itu di beberapa spot Itu ada temen-temen yang baca puisi Ada yang stand up comedy Ada yang Aduh Apalagi Eh ya main musik Puisi Puisi Berarti Ini sebenarnya saya tidak langsung Nge-trigger seniman yang lain ya Kayak yang Wah aku juga mau ikut nih Kayak gitu Betul Mudah-mudahan itu jadi dampak ya Aku sih gak Menjadikan itu sebuah tujuan Jadi di awal Kalau memang kita tanya tujuan Itu aku bilang itu tujuannya Hanya merayakan aja Merayakan Berbagi kebahagiaan Bahwa ini hari raya kami nih Guys yo Oh iya gitu kan sih Jadi cuma itu aja Tapi mungkin itu akan berdampak Pertama tadi dampaknya Bahwa di Palaka Raya Ruang-ruang itu Ada banyak Tinggal kita manfaatkan aja Tinggal komunikasi aja gimana gitu kan Terus yang kedua Juga Sestandar penampilannya si Abdul Hafiz Maksudnya Aku tuh pantomimu sebenarnya gak pantomimu-pantomimu banget Di Palaka banyak Beberapa tokoh pantomimu ada Terus Iya gerakan-gerakan pantomimu juga gak Gak banget banget gitu Cuma aku modalnya nekat aja berani Nah Sestandarnya si Abdul Hafiz Itu aja Berani gitu Gimana temen-temen yang punya Apa Standar yang lebih baik kah Atau Proper Lebih proper Dan itu Aku yakin dan percaya itu bisa dimanfaatkan Ruang-ruang itu Gitu Aduh Dalam ya Ini ibaratnya ruang-ruang masalahnya udah kuat banget ya Aku udah bertanggapan yang lucu lagi Gitu 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 Aku penasaran dari sudut pandang temen-temen latarang Ini kan pendana Bisa dibilang ngurusin pertunjukan pantomim Untuk dipublikasikan Keseruannya apa sih Dari projek-projek sebelumnya gitu Gitu Serunya Misalnya aku Ngebiarin dari awal aku Gak Gak mau Ini tuh harus gimana gitu Gak diarahin gitu ya Gak diarahin Aku pengen Si Bang Hafiznya Yang natural aja pengennya Gimana aku yang Gimana akunya buat nge 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 Interpretasiin itu Jadi sebuah video itu Dalam sudut pandang kami Dalam sudut pandang Jadi Jadi versinya lateral gitu Jadi baru Dalam kepala tuh Baru 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 Dapet jalan ceritanya tuh Waktu sudah mendekati Akhir-akhir Awal-awal tuh masih belum nih Iya Ternyata alurnya Oke ini follownya Bang Hafiz tuh kayak Iya Oh ini bisa dibikin ceritanya kayak gini Wih Sebenernya tuh bandingin footage-nya aja Dari Bang Hafiz sendiri Ada pengen lipas juga Gak pas waktu lagi tampil Pengen dong di-storyin dari Pak U Jadi Mas beliaunya gini-gini Gak ada gitu-gitu ya Gak ada gitu-gitu ya Gak Gak cerai banget ya Tapi Ini aku Kredit banget sih buat temen-temen natural ya Karena Bang Hafiz kan pernah tampil juga Di radio ko gitu Kau nyoba storyin Wah hasilnya biasa aja gitu Di-repost biasa aja Gak ini ya Agak dramatik ya Iya Kalau temen-temen natural yang Bikin storynya Kok jadi bagus banget ya Gitu Kayak nilai plusnya nambah-nambah Itu gimana itu Harus punya soul Gitu Kayaknya habisnya harus bikin workshop story Wah Gitu loh Gitu loh Pasti banyak anak muda Palaka yang hip hop Gitu Judulnya pengen estetik Joinkui Gitu Gitu Bang Hafiz sendiri gimana bang Kan Sebelumnya belum pernah Kolaborasi Terus selama perjalanan Melihat nih Hasil Yang Yang Ditelurkan oleh temen-temen natural Melihat story storynya Kan repose-repose tuh kan Gimana tuh Pas repose-repose senyum-senyum Wah keren juga ya Terus harus ngipin ya Iya Sebelumnya aku sih Engage-nya naik gak tuh Bang Blower tuh naik 5 Hahaha Atau gak 5 terima Iya temen-temen Atau temen-temen Atau Hadis sedih Gimana tuh bang Memang bener sih Ehm Ke apa ya Aku sering bilang nih Ke temen-temen Teater Atau pelaku teater di Palangkaraya Ehm Sebenernya Membuat orang Kan PR kita nih Sebagai pelaku ini Membuat orang tertarik Dengan teater Dengan pantai ini Ehm Kalau kita berputar Dengan kemasan kita sendiri Itu agak sulit Ehm Sehingga Di proyek ini tuh Memberikan bungkus Dan kemasan yang Berbeda Oleh temen-temen natural Ehm Banyak Akhirnya banyak temen-temen Ya walaupun Aku tidak menjamin dia tertarik Tapi paling gak Dia sudah mulai bertanya-tanya Dan itu Menjadi dampak yang Positif Dari Keterlibatannya temen-temen Lateral Karena Oke treatment segala Story Segala macam Terus Postingan segala itu Keren Sangat ngebantu Dan Ya seperti itu sebenarnya Yang diperlukan Dan itu ngebantu juga Untuk temen-temen yang Mungkin gak sempat nonton Kan Iya Ternyata ada nih Oh temen-temen kemana Kayak gini Next kalo ada Gue beden-temen yang ngulatnya Mantau lagi gitu kan Di kafe mana nih setelahnya Gitu Iya Tapi tadi kan disinggungkan Akhirnya banyak nanya-nanya Ngomong-ngomong tentang Nanya-nanya Pertanyaan apa yang paling sering Muncul Ketika mempost di Instagram itu Baik dari Bapak Fizz Maupun temen-temen dari kata rambut Kata rambut Gitu Oke Back to question Gimana Tomah? Yang paling Biasa nih Paling Ini acara apa sih Komen itu gimana sih Terus Aku ajakin banteng Terus akhirnya banteng Lihat Oke gini-gini Terus Ada yang Sampai Dampangnya Ternyata Suka Ada yang suka Terus ada juga yang Support nih Ternyata Ikut membantu Ngeshare Terus Sampai Jalurin Betul-betul Buat ke Cafe-kafe lain Padahal nggak Diminta ya Betul Organik Iya Organik Tapi abis itu Di speak-speak Nggak ya Enggak Timis-simis lah ya Timis-simis Biar dia datang beneran Kalau nggak dia Cue ini mangsa Gitu Gitu Iya Kenapa jadi pengkajaran ya Karena ada yang cerita Kalau Dengan adanya Perjalanan ini Kolaborasi ini Iya Jadi pada Ngebalikin Rasa kangen Akan Dulu kan Sempat ramai itu Tiap Tiap minggu lah Paling nggak ada Acara apa Gitu Di palangkah Wah ini Saatnya kembali Iya Sekarang game-game baik Akhirnya rame lah Ini Jadi Pertanyaan apa Pertanyaan Pertanyaan Pornik dong bang Enggak 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 Senggol dong Bukan pertanyaan Permintaan Ini Lebih ke Pelatihannya dimana Ada yang nanya Terus Apa namanya Di salah satu cafe Ada yang nanya Buka kelas acting Enggak Bang Wah Nah itu Kita dulu Jadi Apa namanya Akhirnya jadi media Untuk kita Mempromosikan bahwa kita Dulu sempat punya Acting kelas gitu Dan Ya mungkin Akan ada lagi Jadi shop selling gitu ya Shop selling betul sekali Betul sekali Terus Ya pertanyaan-pertanyaan Kapan lagi ada Terus Setelah yang itu Ngapain Kapan lagi ada Oh ada yang nanya Kapan lagi kerja Kayaknya Kapan lagi ada Ya yang nanya Ya jadi aku tuh sebenernya Mengingat janji lagi ini Sama jurang TV Wah Oke Saya tolong di report ya Di report Bahwa ini sebenernya karya bertumbuh Karya bertumbuh yang gak selesai Cuma di lima menit Aku perform Karena waktu lima menit itu Banyak yang bilang Terlalu singkat Iya benar Jadi orang udah Ya udah selesai kan Padahal masih Menikmati Menikmati gitu Ya enak ya nonton Iya Tidak ada manga Tidak ada manga Tidak ada manga disitu Nah Jadi aku bilang ini karya bertumbuh Yang mana Akan ada satu Cita-cita aku nih Mudah-mudahan Bisa terwujud Setelah ini tuh Akan ada satu pertunjukan yang Mungkin akan merangkum Perjalanan selama 22 hari ini Spesial show Spesial show Pantauan Dan mungkin nanti ada Muncul tuh anak-anaknya ya Entah dari Peran aktornya ada nama lagi Atau gimana-gimana gitu Dan pasti ada Opener-openernya juga Pasti Kayak stand up Kayak di Iya 22 hari Dan 22 tempat tadi Kan jatuhnya jadi CV kan Misalnya mau proyekan barang Aku udah pernah bikin ini Gitu Dan akhirnya banyak Bertemu teman-teman yang Dengan talent-talent lain Siapa tau Nanti Bang Hafiz juga Ngajak juga Nanti aku bikin spesial nih Ayo kita sama-sama ngisi Betul Itu yang aku bilang kemarin Bahwa Mungkin 22 tempat ini Jadi awalan Kemarin Begitu mengakhiri Certama Itu menjadi akhir Tapi ini juga Sekaligus awalan Aku pikir Karena Di perjalanan itu Aku banyak menemukan Teman-teman Teater yang lain Ada teater pinggiran Ada teater Praba Dari Muhammadiyah Terus banyak Kelompok-kelompok teater Banyak kelompok-kelompok lain juga Dan Aku sih sempat bilang bahwa Mungkin Setelah ini Aku bisa melibatkan Teman-teman Atau kita bisa Kolaborasi bareng lagi Untuk bikin sesuatu Yang lebih besar Yang lebih proper Mudah-mudahan Amin Ada pertanyaan Tolong dijawab dengan Sangat-sangat jujur Apa itu? 22 tempat Dengan 22 hari Cukup lelahkan kan? Nah Sampai di hari terakhir Setelah Sampai ke hari 23 Kan gak ada performance lagi Yang dirasakan Kangen Apa lega? Aduh Pak Bersirawan Pertanyaannya Pertanyaannya aku sih Semua Jawabannya ada disitu Apa itu? Lega Karena aku Secara Ke egoku Maksudnya Aku punya ego Dengan aku sendiri Membuktiin aku dengan diriku sendiri Bahwa Ketika aku melempar 22 Aku tuntas Untuk menyelesaikan 22 hari Karena tidak mudah Karena aku Tidak hanya Bekerja sebagai seniman Karena aku juga sebagai guru Yang harus kerja Dari jam Sembilan sampai jam 5 Terus aku lanjut Itu rutinnya selama 22 hari Terus Belum lagi sebagai seorang ayah Dan seorang suami Betul sekali Belum Belum Ya Jadi Banyak waktu yang Aku Forksir Untuk Ini Selesaikan ini 22 Di hari ke 23 Banyak waktu Banyak waktu Sama keluarga Terakhir Keluarga Di Di sore Maksudnya Aku kerja Ijin Setelah hari Setelah hari Tiga Ini adalah Langkah awal Terus Terus file ini Diapain ya Tentu ini adalah Gerbang awalnya Apa aja nih PPRnya Kedepannya Pasti gitu Saya Filenya baru Berjibun Itu baru Dalam satu folder Belum saya pilih Belum saya lihat Ini baru Belum Belum Nadanya seperti Busek gue Nggak ngawai ini Selesai Tapi maksudnya Enggak sendiri Enggak ada teman-teman yang lain Tapi aku nggak ikut Hahaha Jika Ingin 12 itu Terus berlateral Aku sempat mikir Karena mereka 22 hari itu Ikut Berjalan Setelahnya juga mereka Tetep berproses Gila sih Ibaratnya Lebih Fisikal lebih banyak ya Si Lateral Fisik Sama Oh letak sih Iya benar benar Tapi Outputnya Karyanya Itu yang ditunggu Ada target nggak bang? Musa mungkin Semua Itu bukan target Itu beban ya Musa Ada target nggak bang? Untuk Ini Ditargetkan kapan? Beban ya? Pertanyaannya 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 sih tahun depannya Tidak Kalau belum selesai Aku tinggal Botong video Pertanyaan 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 Ingat ini Udah tayang ini Jijang digital Jijang digital Kejambung Nggak ada ya Slow aja gitu ya Target Masih Sebelum kebar Tolong 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 Respon dari teman-teman Yang lain Gimana nih bang Terkait dengan project ini Selain tidak bangga sendiri Mereka yang excited kah? Atau Sempat ada Ngelupa? Gimana gitu? Yang lain Teman-teman Dari yang lain Biasanya mereka fungal Kirain ada kesulitan Ketika Bikin story Pas berangin Di Mana Rungan Sari Cukup challenging ya Karena berangin sekali Segangan sama boon ya Karena aku sebagai orang mantai Yang memang dekat sekali dengan angin Yang itu berasa Wah ini sulit sekali Gitu Kita santai aja Di depan rumah Sudah challenging Apalagi yang harus Bikin story Dan ber Pantomim Gitu kan Gitu Terus yang dari Retro kemarin Teman-teman yang shoot Berapa orang? Ada dari 3 Kamu sama 2 temanku? 3 Kali 22 hari Dalam satu folder Wow Gitu Berapa giga? Hmm Terra sih kayaknya Itu kalau Sebelum tampil Ada briefing-an dulu Gak sama teman-teman Nanti kita kayak gini Kamu sepatah yang hidung gitu Iya Iya Udah tau Peran yang masing-masing Wih Job desknya mas-masing Paham ya Emang job desknya kayak gimana? Iya Bagi-bagi Respon Gak ada yang satu hari miss Gak ada yang story nih Gak ada ya Gak ada Udah selesai Kebetulan pake data aman semua Jadi Pak Hafiz setelah malam udah selesai Kan capek habis mandi Saatnya repos-repos Tau-tau gak ada Gak ada nih Baru gak ada sih Akhirnya repos sendiri Akhirnya repos sendiri Aduh Apakah dia pantomnya mampu kan pantom itu juga sama teman-teman Oh iya Oh iya Bener-bener Pandemi attack Beneran Pandemi attack Berarti waktu itu penonton nonton 2 persenjukan ya Akhirnya Akhirnya terlalu juga Ke Hafiz Oke Terus nextnya Gak ajaran nih Buat collab-an lagi Sama Hafiz Iya Gak bisa Wah 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 cerah Gak 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 Gitu ya Agak Berarti bisa nih ya Kalo ada project yang lagi Ya Kasih nafas dulu lah Kalau Dari lateralannya sendiri Yang Bisa dibilang Project mandiri gitu Untuk kedepannya ada gak Kita kulih sedikit nih kan Tapi tadi kita sudah kulih banyak banget Dari lateralannya sendiri Ada gak Atau lanjut Untuk bikin konten kah Di Youtube Atau kayak gimana gitu Kita udah pengen inisiasi sebuah event musik sih Cuman belum Masih di kontrol ini Mereka Oke Mencari support-supportnya gitu Jadi kita ke arah sana gitu ya Kalo nyari opener ada? Ah Jadi apa MC bisa MC bisa Bener Tapi MC bukan MC keundangan ya Pak Kau usah bawa kita Saking lamanya gak MC Lupa saya bisa MC Bener Gara-gara pandemi ya Gak ada jom Kelamaan ya Pak Kelamaan Jom sepi ya Lupa Kau bisa kayak gitu Iya Dia kan udah endemi Itu dirinduin banget tau Event musik segala macem Banyak yang curhat ya gitu Ayo dong bikin event Lucukan yang cowo apa yang cewek Bagus 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 Gijak Hmm Kalo rama sendiri Udah suka nonton kongsi gak sih? Terakhir aku nonton itu Waktu rumahnya rama kesini Ya segi banget Itu lama banget kan Iya Itu pas tahun baru Kayaknya di bundara gak sih? Bukan di Mantikei Iya Iya Bukan Apa sih Musa bakho Dilapil kurgan Beliau datang Lama banget Mungkin Akan gabung kali Kalo ada gitu Masih Si musik banget nih Tapi musiknya nanti tuh Lokal ini ya Musisi lokal Atau ada Boistar dari Semoga Semoga Gitu Gak terlalu mau kuat-kuat Nanti jadi pengen Iya Belum tau yang support nih Iya Siapa tau ini bisa jadi Ini juga Jengol Jengol Gitu Nah Ngomong-ngomong soal support Acara Pantomi Metek sendiri Kegiatan kemarin Secara support gimana itu? Ya aku percaya Supportnya Tidak Tidak apa ya Tidak 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 hanya sebatas dengan materi Banyak sekali yang aku dapatkan itu supportnya Secara moral Dan doa Dan Itu yang kita andalkan di Pantomi Metek Karena memang Aku tidak mau ada Kepentingan Banyak kepentingan-kepentingan Oh iya benar Karena kalo ada yang Maksudnya kalo support dana segalanya kan Kita harus bisa mengakomodirkan Support request Atau Karena aneh juga Pantomi Tiba-tiba dia iklan Gitu kan Tidak apa 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 Nanti ini Dari video pindah biasa Ada Ketewa Tidak apa Aneh ya Tapi misalnya Semandiri mungkin Ketum untuk support secara moral Banyak banyak Yang paling nyata support dari dua tempat yang kita samperin Itu paling nyata karena tempat nih kelihatan fisiknya segala rancu betul nantar-nantar tanggapan dari ondong tempat timan ada yang kaget kagetnya gue cuma waduh baru banget baru banget ngerti si baru banget si bang bang ditanyain begini itu coba-cobain dong jangan ya jangan salah ya salah iya kagetnya gitu thanks bang ada yang kaget ada yang juga jangan cuma sekali jadi kalau bisa ada lagi ada lagi terus ya rata-rata sih membuka ruang dan selebar-lebarnya dan bahkan ada salah satu tempat juga yang bilang kalau mau ada kegiatan lagi bisa sama kita kita support sebuka itu ya seterbuka itu ini dari kesempatan kalau nggak didapat jadi kuat betul nah juga mungkin ini jadi salah satu dampaknya adalah bahwa kita berkesenian itu nggak cuma di tempat-tempat yang tempat-tempat seni budaya atau tempat-tempat seni budaya atau tempat-tempat tapi di mana-mana bisa dan 22 tempat ini eh perjalanan 22 hari ini itu aku melihat efektif sekali untuk menjadi pengantar ke event yang besar oh iya jadi ketika keliling-keliling karena banyak yang nggak nonton tapi ngeliatin story itu apa sama lagunya pak? termasuk saya oh iya terngiang-ngiang ya aku mau nyari lagunya waktu siaran di radio tapi nggak tahu judulnya jadi ngeliatin story lagi ngeliatin story lagi karena terngiang-ngiang kan iya boleh di sepila pak juga iya boleh boleh jadi salah satu apresiasi juga ya kita berterima kasih ke teman-teman dari rumbah di selatan itu salah satu kelompok musib di Jogja mereka punya karya judulnya Mata Air Mata itu judul lagunya? iya Mata Air Mata ada di Youtube gitu itu yang akhirnya diambil kenapa langasan mengambil lagunya? karena ketika aku mendengar aku merasakan ke kesedihan ke ketiran gitu kerasa banget di lagu itu dan sebenarnya kalau di belah di pecah ke kelilingnya segala macem ya kan dirinya sudah spesifik tentang di tentang Mataram selokan Mataram tapi yang aku ambil adalah feel-nya feel-nya dari musik itu terus itu yang ku ini kan ke graph dan beberapa teman-teman nonton itu merinding iya benar kesenian bukan hanya tentang pertunjukan ya kan juga tentang publikasi dan juga dokumentasi menurut Pak Ade sendiri seberapa penting sih publikasi dan juga dokumentasi dalam sebuah seni petunjukan seperti ini? penting banget misalnya buat biar si seni terus bertumbuh itu kan orang perlu tahu publikasi membantu seni ini dikenal banyak orang semakin jauh semakin jauh jadi makanya aku sempurna bukan cuman biar si bang abes atau kita-beta atau lantara-lantara tau ya orang cuman buat niat aku biar orang-orang juga gua men- men- inisiasi pergerakannya sendiri iya iya jangan kita doang geraknya masalah iya 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 juga apalagi sekarang kan udah jaman kreatif banget industri kreatif apa-apa semua pegang gadget dan postingan kayak gitu salah satu apa ya sesuatu kayak tembakan yang tepat kasaran ibaratnya untuk teman-teman yang mau nonton yang mau lihat lagi gitu tentu postingan tentang kesenian atau tentang pertunjukan seperti ini tidak segampang kita posting makanan atau kopi di kafe kan pasti ada tantangan sendiri menurut bang hadis sendiri apa sih trik-triknya gitu atau tantangannya ketika kita mempublikasikan sebuah seni pertunjukan biar orang mau datang sih dibikin sebenarnya mungkin iya dan dibikin se apa ya se penasaran iya orang jadi penasaran gitu jadi pancingan gitu ya gimana caranya biar kita nggak sepenuhnya ngebuka seperti bahkan pertunjukannya bang Hafiz pun kan ngebiarin orang buat ngeinterpretasi apa yang bang Hafiz lakukan apa yang bang Hafiz coba sampaikan sendiri-sendiri dan itu luas iya jadi teman-teman natural project itu bikin kamu boleh nonton story kami 24 jam 22 hari di 22 tempat tapi feel yang kamu rasakan akan berbeda ketika kamu datang langsung gitu wih keren banget iya ibaratnya anak stand up aja kalau mau di album youtube itu nggak pul kan kayak pengen ngasih tau keseruannya ke teman-teman tapi kalau pengen lebih film ya itu udah data langsung gitu terus yang di kemas menarik tadi sebenarnya kalau dibilang menarik pertunjukannya udah menarik tapi balik lagi kayak rahmat pas rahmat yang ngepo eh ngepo story jadinya kok apaan sih gitu orang ngeceknya biasa aja itu tadi yang bikin orang kayak penasaran gitu ya jadinya kayak thriller gitu iya tau nggak aku tuh ketika ngepo story aku itu kan bangku sempet banggung di di aula tempat radio aku kan nah aku posting nih beliau repost dari sekian banyak repostan dari lateral nyemprin aku tuh kayak downgrade gitu loh wah banget sih malu segini gitu iya itu maksud aku disinilah pentingnya teman-teman lateral dalam pantu hamim attack ini gitu sebegitu luar biasanya mereka belajar di untungan di utup beneran di utup nggak ada guru yang bener belajar gitu bener-bener growth sendiri sama teman-teman aja gitu nggak ada ya nggak ada jangan dipaksa dong banget dipaksa banget nggak hanya aja muling muling jangan kayak orang harus hijau gitu apa apa oke semoga ini ya kedepannya semakin banyak proyek keserian yang ada di balang karaya apalagi sekarang udah masa endemi nggak ada alasan lagi nggak bisa nggak bisa gitu kan terus dari lateral juga ditunggu karya-karya trendnya kalau ini ada yang hasil kemarin satu pertanyaan terakhir boleh buang tak berhapis boleh mbak dua juga boleh jangan satu aja oke setelah selesai ini semua gimana sih respon dari keluarga pertama aku sudah punya kunci serop ya jadi kalau pulang kemalaman bisa bukas oh iya enggak 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 support tetap support nggak ada perpecahan nggak ada masih oke oke aja pasti bangga sekali ya suaminya iya kok suaminya maksudnya dari istrinya suaminya telah menyelesaikan pertunjukan yang luar biasa ini iya terus bangga dia karena juga beberapa waktu dia ikut support untuk ngantarin juga sempat hujan segala macamnya dan ini saya sempat berjalan ya aku diantarin gitu-gitu suaminya karena aku pernah lihat beliau pulang-pulang pantau bim naik sepeda aku mengira wah kayaknya kunci motor ditahan gak ada ya gak ada ini aku keluar kalau bapaknya di rumah anaknya bingung papa anaknya gak keluar iya iya baru tadi ditanyain ditanyain gitu papa mau pentas kah oh udah tahun nih udah terlatih wuih dari kecil bapaknya gimana pak ini tertarik bergabung ke keluarga jangan dong jadi anak gitu cukup ngedairnya kajak pahing iya masih banyak PR semangat terus ya teman-teman lateral selamat sekali lagi untuk bang Hafiz dan kolaborasi Jumat Sambung Lateral kita tunggu nih karya-karya selanjutnya iya mungkin bisa kita minta ini juga hasilnya mungkin nanti ya biar kita share juga di video siap-siap udah nih ketika ada yang lewat kita bisa iklan apa nih agak aja sebenarnya banyak banget sih yang mau dibahas karena lateral sendiri kita belum ke dalam mungkin next time bisa main lagi kesini sebelum kita permisah mau minta sosial medianya dulu di share oh betul biar nonton bisa nonton dari pak adit boleh iya silahkan kalau lateral eh lateral project di instagram dan ada juga itu cuma bisa kita eh bisa di ditemukan di bio-nya IG lateral untuk pak aditnya sendiri instagramnya instagramnya aku aditbosa 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 pak api silahkan bal iya aku ig komunitas di atitbt.plk 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 terus kalau aku belum ganti nama ini sebenarnya pengennya abdulbosa tapi abdulusius ketawa 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 ini yang kedua kali loh kemarin kan di radio ada nanya juga kan dia bilang abdulusius aku langsung ngakak juga disitu karena lucu gitu nama fansnya iya nama fans ini nama fan base kan lu bilang enggak lah ini IG sendiri katanya IG sendiri yang dikelola suami istri wih keren terima kasih banyak sekali lagi sukses terus abu duduk apa tuh makasih juga ya apanya makasih eh sangat-sangat iya 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 betul iya dan sampai jumpa nih buat temen-temen next kita bakal datang penggiat-penggiat seni lainnya dan semoga kita sendiri bakal yang makin eh menggelakannya gitu iya betul terima kasih dadah